Intro Assalamualaikum Sobat Magha Kita kembali lagi bersama Habib Ahmad Ini beliau nih Ada takut bosan kan? Bosan juga Magha, bosan takut Insya Allah enggak Insya Allah enggak Asal apa yang kita sampaikan fresh Apa yang kita sampaikan itu Yang kita bahas Itu hal-hal yang mereka itu perlu tahu Ingin tahu orang itu sangat besar Inilah peluang kita Untuk memberikan sesuatu manfaat untuk mereka Amin Yang terpenting Habibnya ini Jangan bosan Maksudnya tiap hari Sampai tiap hari Mari ngopi Ngobrol Gini aja yang saya menanya Tutup poin aja Mungkin banyak yang enggak tahu nih Sobat Magha Apa arti Magha Dan filosofinya ini apa? Memang ini pastinya Memang ini pastinya Tapi sebelum ngomong ini ngopi Oke 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 Karena berkaitan dengan kopi Ini berhubungan dengan kopi Silahkan kopi Sobat Magha Jangan lupa ngopi Ngopi Magha yang mungkin belum tahu Maknanya itu Kita ambil dari kalimat Isim makan atau izim zaman Atau dorok makan Atau dorok zaman Yang artinya tempat ngopi Atau waktu ngopi Kenapa kok kita namain Tempat ini Channel kita ini Magha Karena memang sebelum ada Ini semuanya Ini kamera Gak ada kamera Gak ada Ya acara-acara beginilah Itu emang ini tempat-tempat ngopi Ini tempat ngopi Tempat sharing-sharing Sohib-sohib kita atau teman-teman kita Kumpul disini buat ngopi Dan menu yang paling Selalu ada ini Kopi Maka Apa salahnya kita namakan Magha Terus Akhirnya terciptalah begini Apa salahnya juga kita namakan Magha Ada pun filosofinya Filosofinya ini Magha Terbentuk Dinamakan Magha Kita pengen Mengambil keberkahan Jadi orang-orang pahala Karena orang-orang Saleh ini Beliau itu Tadkala malam Di malam-malam yang mustajab Di malam-malam yang sunyi Orang semuanya tidur Temannya adalah kopi Mereka ibadah Ibadah Yang menemani Kopi Jadi Kita pengen Kita ditemani Apa yang menemani mereka Jadi mudah-mudahan Keberkahan Beliau-beliau Orang-orang Saleh Bisa keciprekan ke kita Amin Amin Itu kita harapan Daripada Magha tersebut Di saat mereka Ngopi Di tempat Mungkin tempat Tahajudnya Di tempat Ngarang kitabnya Di sampingnya ada kopi Itu berarti Beliau disitu Lagi makhak juga Waktu kopi Iya Waktu kopi Tempat kopi Jadi Insya Allah Tempat ini Nggak Nggak Beda jauh lah Cuma Kita ini ngobrol-ngobrol Mereka Bermunajat Kepada Tuhan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya walaupun Ya kita sadar diri sih Memang Kita amalnya Seperti amal mereka Ibadah kita Mungkin Niatnya hati kita Nggak seperti Mereka Tapi Senggaknya Anda pengen Mengikuti Daripada Salah satu Kebiasaan Orang-orang Soleh Yaitu Ngopi Mudah-mudahan Kita dapat berkah Mereka Amin Kita insya Allah Digolongkan Amin Amin Tapi Begini Sobat Magha Ini Filosofi Yang bagus Bagus Tapi mungkin Takut Disalahpahami Sama Sobat Magha Coba Antum Jelaskan Ataupun Beri Masukan Kepada Mereka Mereka Sobat Magha Mereka Mereka Pengen Jelaskan Satu Aji Sebenernya Tentang Kopi Ini Memang Kopi Ini Syarab Al-Asraf Minumnya Orang-orang Mulia Minuman Orang-orang Mulia Yang Biasa Menemani Orang-orang Mulia Ibadah Ibadah Mereka Ditahjud Mereka Dinarang Kitab Mereka Dibelajar Mereka Dan Yang lain Sebagainya Tapi Jangan Disalahpaham Takutnya Lagi Maksiat Nongkrong 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 Nggak Jelas Lagi Apa Ngopi Alasannya Ngikutin Orang-orang Soleh Ngopinya Silahkan Aja Kalau Ngopi Biasa Orang Ngopi Hampir Rata-rata Laki-laki Tapi Jangan Menisbatkan Ketika Ngopi Dalam Keadaan Masyiat Dalam Keadaan Malai Lagi Ngikut Orang Soleh Iyi Gitu Ini Penting Itu Walaupun Tadi Ana Ngomong Secara Global Habib Ahmad Memberikan Garis Garis Besarnya Atau Garis Bawah Itu Yang Perlu Dipahami Sobat Makha Menurut Antum Gimana Filosofi Begini Itu Bagus Dan Masuk Bagus Bagus Insya Allah Berkat Mereka Orang-orang Soleh Makha Amin Amin Kita Sadar Diri Soalnya Kita Sadar Diri Ya Mungkin Cinta Ana Kepada Orang-orang Soleh Belum Termasuk Dikatakan Cinta Mungkin Tapi Apa yang Namanya Senggaknya Kita Belajar Mencintai Mereka Dengan Mengikuti Sedikit Amalan Mereka Karena Kalau kita Dikatakan Cinta Terhadap Mereka 100% Susah Susah Jadi Berharap Itu Aja Dari Sini Karena Dulu Pernah Dengar Gosidah Atau Syair Fatashabbahu Illam Takunu Miflahum Innatashabbuha Bilkirami Falahum Itu Maknanya Dahsyat Yang bikin Kita Bikin Makha Ini Namain Makha Aja Ada Telah Daniknya Mereka Mereka Orang-orang Soleh Orang-orang Mulia Jika Kalian Ini Tidak Bisa Seperti Mereka Karena Menterladani Mereka Orang-orang Mulia Itu Adalah Keberuntungan Buat Kita Orang-orang Yang Perlu Dengan Dosa Orang Awam Ya Semoga Semoga Dan Insya Allah Sobat Makha Juga Dapat Berkala Amin Amin Ini Perhubungan Dengan Orang-orang Soleh Nih Habib Orang-orang Soleh Itu Baik Dari Kalangan Keturunan Rasulullah Ataupun Yang bukan Keturunan Rasulullah Karena Disini Adanya Anton Habib Punya Keturunan Punya Bukan Keturunan Punya Dato Kakek Yang Tentunya Walaupun Setelah Aba Terus Langsung Orang Soleh Ataupun Selanjutnya Pasti Tentunya Ada Amin Insyaallah Ini Kan Kita Lagi Dari Tadi Ngomong Masalah Kita Pengen Dapat Barokah Orang Soleh Dapat Barokah Orang Soleh Alangkah Bahannya Kalau Antum Itu Ngikut Ngikut Kita Nih 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 Ngomongin Kakek Moyang Bu Kenapa Nih Jadi Sekedar Dapat Barokah Dingopinya Aja Tapi Ini Mbak Hak Punya Kaitan Gitu Punya Kaitan Ternyata Punya Hubungan Erat Loh Amat Cucuk Cucuk Nih Gitu Kayaknya Gimana Nih Ini Kan Ajakan Harapan Harapan Juga Ya Mudah Mudahan Harapan Ini Gak Pupus Ya Boleh Jadi Antum Disini Jadi Keberkahan Ada Dua Dari Ngopinya Dari Nisbat Ke Orang Soleh Juga Iya Tapi Jangan Lupa Jauh Saat Dari Makas Yang Jauh Tapi Kita Berharap Bergabung Memang Kalau Kita Nisbat Mereka Jauh Banget Tapi Ini Tadi Di antar Kita Ngopi Insya Allah Ada Hubungan Yang Erat Apalagi Ada Hubungannya Darah Insya Allah Lebih Agwa Itu Lebih Kuah Bisa Haji Nih 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 Abis Mati Kamera Dijatuhin Nih Nggak Nggak Begitu Jadi Memang Kita Ngarep Keberkahan Iya Udah Gua Dismarin Alhamdulillah Nih Gimana Nih Family Family Setuju 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 Mulai Mulai Dari besoknya Langsung Jadi Makha Family Sudah Setuju Tinggal Sobat Makha Harus Terima Benar-benar Habib Ahmad Kekadirannya Jadi Udah Sah Nih Berarti Udah Sah Antong Kita Nggak Paksa Sobat Makha Insya Tunggu dulu Tunggu dulu Awalnya Gue kepaksa Dimari Tapi Ngeliat Kayaknya Bagus Nisi Kekosongan Juga Alhamdulillah Berarti Tetap Walaupun Nisi Kekosongan Ada Kemanfaatan Ada Kemanfaatan Ajib Ajib Enak Kalau Gini Ngopi Dulu Kemarin Anak Kemari Nggak Ada Enten Kemarin Ya Waktunya Biasa Kita Ke Ada Satu Majlis Di Dere Jakarta Dere Jakarta Pokoknya Kalau Hari Sabtu Sore Ada Jalan Malam Minggu Anda Ngajar Anda Ngajar Jadi Kalau Antong Kalau Sabtu Kalau Pengen Disini Aksan Ngabarin Dulu Barang Anak 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 Kira Mari Memain Eh Kosong Tidak Ya Begitulah Kadang Apa Namanya Perlu Rumah Itu Kosong Iya Karena Kita Pendaringan Kalau Nggak Kita Kosongin Rumah Dulu Pendaringan Kosong Tau Kan Pendaringan Yang Cuan Gak ada Intinya Begitu Iya Cuan Gak ada Satu Itu Makanya Kita Sambil Ngajar Sambil Dagang Sambil Jalan Sambil Belanja Itu Karena Kita Ya Manusia Masih Butuh Begitu Iya Kalau Enggak Nggak Banyak Banyak Orang Nggak Butuh Duit Kalau Nggak Gitu Ini Nggak Ada Nggak Matang Ini Kopi Kompor Nggak Ngepul Kompor Ngepul Kopinya Nggak Ada Itu Nggak Ada Fulus Itu Kopinya Nggak Itu Bener Bener Maka Ingat Sobat Pak Apabila Kalian Kalian Ini Datang Ketempat Seorang Guru Ataupun Apa Ingat Guru Ente Ini Nggak Nanam Kopi Kok Tiba Tiba Ada Ya Gula Apalagi Pabrik Nggak Punya Ini Bukan Sindiran Kita Ini Manusia Juga Gitu Sama Setengah Kali Kalian Kalian Maka Malam Ini Kita Bikin Makha Karena Diantarnya Tuntutan Itu Juga Tuntutan Itu Juga Jangan Sampai Ada Tamu Ya Kan Kosongan Gak Gak Yang Bikin Bikin Kita Semangat Ngobrol Dia Kan Pikir Kita Pelit Gak 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 Dikiranya Kita Pelit Padahal Memang Pendaringan Kosong Maka Maaf Aja Kemarin Kita Gak Di Rumah Karena Memang Ada Sesuatu Yang Harus Kita Bikin Harus Pergi Gitu Jadi Harap Maklum Harap Maklum Karena Aku Begitu Juga Kita Gak Keluar Gak 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 Mudah Mudahan Keluarnya Kita Juga Barokah Ini Makhat Juga Jadi Barokah Apalagi Ditambah Antum Mau Berkecimpung Di Dunia Ini Ya Insya Biar Konsisten Amin Dan Berarti Kalau Antum Sudah Masuk Disini Antum Bebas Untuk Masukkan Acara Apa Malam Ini Harus Gimana Besok Harus Gimana Itu Juga Selain Antum Sudah Boleh Masuk Terbuka Antum Masuk Kesini Terbuka Untuk Masuk Ide Jadi Jangan Orang Baru Jangan Antum Disini Lama Sebenernya Ini Memang Kayak Kan Gue Bilang Ini Depan Kamer Aja Gue Baru Jadi Soe Bulbed Terlalu Lama Uye Soe Bulbed Dimani Jadi Emang Kadang Beda Dunia Maya Amat Dunia Nyata Nyata Dunia Nyatanya Itu Selalu Sebelum Ada Makha Jauh Pas Kira Dipondok Udah Bareng Udah Bareng Jadi Gitu Mungkin Apa Namanya Untuk Pengenalan Tentang Makha Mungkin Cukup Cukup Ya insyaallah Bisa Dipahami Ya mudah Mudahan Gak Hanya Kita Yang Minta Barokah Dari Orang Orang Soleh Mudah Mudah Sobat Makha Selalu Berhubungan Dengan Orang Orang Soleh Dan Mengikuti Orang Orang Soleh Mudah Mudahan Manfaat Buat Kita Semuanya Wassalamualaikum Eh bentar dulu Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Ajib Ini baru Masuk Langsung Mendominan Gitu Iya lah Harus Ada support Oh gitu Masya Allah Ini gak salah Lo udah Buka pintu Gak Gak Salah Kita Milih Antung Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Gak Gak Gak